Btw, sebenarnya stablecoin yang di-pack hari-hari ini tuh bukan USDC doang ya, tapi banyak banget, seperti DAI, USDP, USDD, FRAX, dan lain-lain. Tapi yang paling mencuri perhatian ya USDC ini karena lumayan dalam juga di-packnya. Hai bro, Duta Crypto sekarang sudah mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dudakrypto.com slash freeusdt atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Signal ya, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar cryptocurrency. Ibuan orang sudah join, silahkan kalian join karena ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description juga, oke? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang hal yang lagi viral di hari-hari ini ya, yaitu di-pack-nya USDC. Yes, stablecoin dengan market cap terbesar kedua di dunia, yaitu USDC, itu mengalami di-pack sejak kemarin. Yang harusnya USDC itu pack dengan 1 dolar, itu turun ke harga 0,87 dolar. Bahkan sampai hari ini pun, USDC itu belum kembali ke pack-nya di 1 dolar. Nah, mungkin di antar kalian itu ada yang masih bingung, kok bisa USDC ini mengalami di-pack? Padahal USDC ini merupakan jenis stablecoin yang di-backup oleh dolar. Jadi gini, pertanggal 11 Maret kemarin, yaitu pada hari Jumat, bank terbesar ke-16 di Amerika, yaitu Silicon Valley, atau biasa disingkat dengan istilah SVB, itu telah resmi ditutup oleh regulator US. Alhasil, ada sebanyak 175 miliar dolar dana deposit nasabah yang itu sekarang berpindah tangan. Yang sebelumnya dikontrol oleh SVB, sekarang itu berpindah, dikontrol oleh Federal Deposit Insurance Corporation, atau FDIC. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, bank-bank di US yang itu telah kolaps, dana simpanan dan aset yang ada di dalamnya itu akan dipindahkan oleh FDIC ke bank baru. Jadi, bank lama itu sudah nggak punya kemampuan untuk mengontrol dana nasabah tersebut. Nah, kolapsnya bank Silicon Valley ini diakibatkan oleh kenaikan suku bunga agresif oleh The Fed, yang mengakibatkan gelombang penarikan deposit oleh para perusahaan startup. Lalu, apa sih kaitannya antara kolapsnya bank Silicon Valley dengan di-pack-nya USDC? Oke, jadi gini. Perlu kalian ketahui bahwa, bank Silicon Valley ini merupakan salah satu dari enam mitra perbankan yang digunakan oleh Circle untuk mengelola 25% dari reserve USDC. Nah, Circle ini merupakan developer dari stablecoin USDC. Kemudian, di postingan lain, Circle itu menjelaskan bahwa ada sebanyak 3,3 miliar dolar dari 40 miliar dolar dana reserve USDC yang itu masih ada di bank Silicon Valley. Jadi, ngerti ya? Dimana di-pack-nya USDC, ini merupakan dampak dari kolapsnya mitra perbankan Circle, yaitu bank Silicon Valley, sehingga dana reserve USDC itu tidak bisa diakses. Mungkin kalian tanya, apakah USDC ini akan bernasib sama seperti kasus USDC sebelumnya? Oke, disini ada info menarik dari blog Resmi Circle yang menyebutkan bahwa USDC saat ini telah dijamin 77%-nya dengan US Treasury Bills. Nah, US Treasury Bills ini adalah aset paling liquid di dunia dan merupakan kewajiban langsung dari pemerintah US. Jadangan ini ditahan oleh BNY Melon dan manajemen aset dan likuiditas aktifnya dikelola oleh BlackRock. Jadi, secara simpelnya, kalau kita melihat dari reserve USDC itu sendiri, potensi bank USDC ke 1 dolar lagi itu sangatlah besar, alias tidak akan bernasib sama seperti UST. Jadi, kalian tenang aja ya. Ditambah lagi, USDC ini merupakan stablecoin yang diterbitkan oleh Circle berkerjasama dengan Coinbase, raksasa crypto exchange terbesar kedua di dunia setelah Binance. Jadi, secara pandang sepribadi, D-Pack-nya USDC ini merupakan respon sementara atas collapse-nya bank Silicon Valley yang merupakan salah satu bank mitra dari Circle. Jadi, kalian nggak perlu terlalu khawatir ya dengan D-Pack-nya USDC ini. Ya, khawatir sih boleh aja ya. Cuma kalau kita cek dari fundamentalnya bisa dibilang USDC ini sangatlah bagus. Btw, sebenarnya stablecoin yang di-Pack hari-hari ini tuh bukan USDC doang ya, tapi banyak banget seperti DAI, USDP, USDD, FRAX, dan lain-lain. Tapi yang paling mencuri perhatian ya USDC ini karena lumayan dalam juga di-Pack-nya. Plus, USDC ini merupakan top 2 stablecoin dengan market cap terbesar di dunia. Di samping itu, USDC ini telah teregulasi dan mendapatkan audit dari institusi financial di US. Jadi, ya nggak nyangka banget bisa di-Pack gitu. Dan sebagai pengingat, bahwa sekali lagi saya sangat menyarankan kalian untuk melakukan diversifikasi stablecoin. Jika kalian saat ini sedang memilih untuk hold stablecoin. Bisa kalian pecah menjadi USDT, BUSD, USDC, BIDR, atau stablecoin lainnya. Yang penting melakukan diversifikasi. Karena nggak ada seorang pun yang tahu pasti akan masa depan. Nggak ada orang pun yang tahu pasti gimana nasib stablecoin A, B, C di kemudian hari. Apakah masih tetap eksis atau akan lenyap. Karena kalau saya lihat, SEC itu sekarang mulai mengincar stablecoin dan blockchain yang menggunakan konsensus proof of stake. Ini sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya di Youtube Duta Crypto. Tentang target SEC yaitu stablecoin, unregulated, dan juga blockchain proof of stake. Tapi tetap, do your own research. Don't forget like, comment, subscribe. See you. Terima kasih.